Mata kuliah, Analysis and Design of Information System atau Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Sedangkan topik pertemuan kali ini adalah Logic Modeling atau Pemodelan Logika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian semua berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Selamat datang di Mata Kuliah Analysis and Design of Information System atau Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Program Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Computer Mata kuliah Analysis and Design of Information ini diajarkan dengan menggunakan metode online dengan melibatkan sejumlah media seperti Learning Management System LMS Moodle kemudian Cloud Zoom Meeting juga beberapa sosial media seperti Facebook dan juga Whatsapp Pada pertemuan kali ini akan membahas topik dengan judul Data Modeling by Using Entity Relationship Model atau pemodelan data menggunakan model Entity Relationship Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini berkenalkan nama Leon Andretti Abdillah Saat ini posis saya di Associate Professor pada Keputusan Faculty dan Environmental System Department Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah mulai dari HCI, KMS, CRM itu sebagai koordinator dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis kemudian Human Capital Management Database Data Structure ERP Information System EMIS STM System Analysis and Development serta yang lain-lain kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand kemudian consultant untuk activity baik itu academic research community koordinator untuk group research enterprise system sebelum masuk ke materi logic modeling ada baiknya kita review terlebih dahulu beberapa materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar entity relationship model atau model hubungan entitas disana sudah ada relationship model atau model hubungan dilanjutkan dengan entity relationship diagram atau ERD juga sudah memperkenalkan using the ERD to show business rules jadi aturan-aturan bisnis itu juga bisa direpresentasikan melalui ERD selanjutnya juga sudah diperkenalkan ERD elements ada beberapa elemen yang dipakai untuk entitas relationship diagram seperti entitas atribu relationship kemudian juga pada pertemuan lalu sudah ditampilkan beberapa tools yang bisa digunakan untuk menggambarkan ERD secara komprehensif sekarang baru kita masuk ke DFT atau data flow diagram sistem analis use many graphical techniques to describe and implement system one popular method is to draw a set of data flow diagram jadi analis system itu menggunakan banyak teknik secara grafik untuk mendeskripsikan suatu sistem informasi yang cukup populer bahkan sempat sangat populer ini adalah untuk menggambar suatu set dari data flow diagram atau DFT data flow diagram use derive symbols to show how the system transforms input data into useful information jadi sistem informasi itu seperti kita ketahui dia mengolah data menjadi informasi dengan cara tertentu dan untuk kepentingan tertentu nah data flow diagram ini menggunakan banyak sekali simbol-simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem tadi mentransformasi input data menjadi informasi yang berguna gitu ya lebih lanjut data flow diagram show how data move through an information system but does not show program logic processing steps nah karena fase ini masih fase belum fase detail DFT menampilkan bagaimana data tersebut bergerak melalui pembebasan sistem nanti sejumlah proses-proses yang ada di DFT nya ya tetapi dia tidak menunjukkan bagaimana logika programnya jadi logik programnya itu terpisah bisa dibantu nanti dengan flow chat atau yang lainnya selain tidak menampilkan program logik juga tidak menampilkan processing steps jadi fokusnya adalah pergerakan data diproses dan menjadi information bergerak bergerak tersebut adalah relationship model atau model hubungan model relationship model atau model hubungan is very simple and elegant database collection of one or more relations which each relation is stable with row and columns jadi model relasi itu sangat simple dan elegan dimana suatu database merupakan kumpulan dari satu atau banyak relasi jadi kalau kita lihat di gambar sini setiap oh ya satu lagi dimana setiap relasi itu adalah table dengan baris dan kolom jadi ada table nanti akan memiliki banyak baris dan kolom dan mereka saling berrelasi the relational model represent the database as a collection of relations and formally each relation resembles a table of value or to some extent a flat file of records jadi table itu akan memiliki sejumlah nilai dimana berbetulnya flat file atau record kalau kita lihat secara sederhana seperti ini database itu kumpulan table yang saling berrelasi satu sama lain selanjutnya baru masuk ke entity relationship diagram atau diagram hubungan entitas disingkat dengan ERD ERD a picture showing the information stored and used by a business system jadi ERD itu merupakan suatu gambar yang memperlihatkan bagaimana informasi itu diciptakan disimpan dan digunakan oleh sistem usaha atau sistem bisnis entity generally represent people places and things of interest to the organization jadi yang utama itu entitas yang menjadi table biasanya secara umum dia akan representasikan orang-orang contohnya ada student atau bisa juga places tempat-tempat atau thing benda-benda of interest to the organization satu lagi entitas itu bisa sesuatu yang fisik atau juga yang abstract kalau yang fisik tadi misalnya contoh mahasiswa tetapi kadangkala ada juga entible yang bersifat abstract misalnya schedule jadwal kuliah dan lain sebagainya atau mata kuliah mata kuliah itu ada tapi dia kan abstract line between entities show relationship between entities nanti setiap entitas itu akan berrelasi yang ditandai dengan adanya garis antar entitas tersebut artinya entitas yang saling terhubung dengan suatu garis atau lain mereka memiliki relasi bagaimana relasinya nanti kita lihat pada penjelasan selanjutnya using the ARD to show business rule jadi kita bisa menggunakan ARD untuk mengulakan bagaimana akuran bisnis dari studi kasus kita ARD symbols can show when one example of an entity must exist for an example of another to exist jadi simbol ARD itu bisa menunjukkan ketika satu contoh dari entitas harus ada untuk contoh dari entitas yang lain biar ada contohnya a product must exist before it can be sold jadi belum bisa ada entitas penjualan kalau produknya belum ada jadi harus kita masukkan dulu data produknya kemudian ARD symbols can show when one example of an entity can be related to only one or many example of another entity jadi ARD symbol juga bisa menunjukkan ketika satu example dari suatu entitas bisa dihubungkan ke apakah hanya satu entitas saja atau barangkali banyak entitas kalau yang atas tadi itu one to one relationship kalau yang ini adalah one to many sebagai contoh misalnya one doctor can have many patients each patient may have only one primary doctor jadi kalau di rumah sakit itu satu dokter dia bisa memiliki banyak pasien tetapi setiap pasien dia akan punya satu dokter utama walaupun dia nanti bisa di handling oleh banyak dokter tapi dokter yang penanggung jawabnya itu ada satu itu merepresentasikan sisi hubungan yang one too many atau satu kebanyak dan se dan sekarang baru masuk ke elemen elemen ARD disini ada tiga elemen utama yang pertama itu adalah an entity atau entitas Is a person, place Or thing Has a singular name Has identifier Pengenal Should contain more than one instance of data Ini Untuk versi IDF1X Dia seperti ini Ada selimpat Kemudian juga ada Ini ya Ada kotak dan ada namanya Kemudian untuk versi chain Itu ada entity name Ada kotak, rectangle seperti ini Sedangkan untuk versi cross food Dia seperti ini Identifiernya diberi ada cross Selanjutnya adalah An attribute Is a property of an entity Property dari suatu entitas Should be used by at least one business process Jadi minimal ada satu attribute Is broken down to It's most useful level of detail Bisa di break down lebih lanjut Sesuai kebutuhannya Jadi ada entitas Kemudian baru Attributnya apa Dia tetap segi 4 juga Namanya pada IDF1X Sedangkan chain Dia menggunakan Simbol Elips Sedangkan untuk cross food Dia menggunakan segi 4 Dan ada daftar attribute Kemudian Yang ketiga Itu baru adalah relationship So Association Between two entities Dia memiliki modality Isinya 0 atau 1 Jadi ada suatu entitas yang Boleh 0 Dan ada entitas yang harus 1 Memiliki cardinality Derajat berapa banyak jumlah Keterhubungannya Minimal Satu Maksimal Many Biasanya menggunakan Verb Nah ini sampelnya Kalau pada IDF1X Dia relationship name Namanya apa? Ada garis ya Tetapi kalau pada chain Dia berbentuk diamond Seperti ini Pada crowd food Namanya sama Relationship name ya Seperti IDF1X Oke Sama dengan DFD ERD juga memiliki Sejumlah Tools ya Ini ada 10 Yang diperkenalkan Kalian boleh Menggunakan Tools mana saja Selain dari ini Yang kalian bisa ya Disini ada DBDiGram.io Draw.io Lucid chart SQLDBM QuickDVD DB skema DB designer Visual paradigma Sword war Data IDO Dan lain sebagainya Ini hanya sampel saja Usahakan Setiap kelompok Menggunakan Tools yang berbeda Oh ya Satu lagi ada IRD plus nanti ya IRD plusnya Yang wajib Yang ini Yang tambahan Jadi usahakan Membuat dua dengan dua Cara ya Untuk tugasnya nanti Ada pun tujuan Pada pertemuan kali ini Yaitu Memperkenalkan Logic modeling Kemudian Menjelaskan Bagaimana menggunakan Struktur Inggris dalam logic modeling Selanjutnya juga Bisa mendeskripsikan Penggunaan Decision tree Untuk Mendepresentasikan Logic modeling Dan yang ketiga Adalah bisa membuat Decision table Atau table Keputusan Untuk menggambarkan Suatu Logic modeling Terima kasih telah menonton Agenda pembelajaran pada pertemuan kali ini Dibagi menjadi Lima Bagian ya Yang pertama Nanti dijelaskan Proses spesifikasi Dan logic Kemudian Baru masuk ke Yang pertama Yaitu Menggunakan Struktur Inggris Atau Bahasa Inggris Terstruktur Yang mirip dengan Bahasa coding Dan juga Dipengerti Oleh sebagian Masa populasi Di dunia Masuk juga Di bidang IT dan IIS Kemudian Baru masuk ke Bagian Decision tree Atau Pohon keputusan Dilanjutkan Dengan Decision table Atau table Keputusan Dan yang tidak kalah pentingnya Adalah Logic modeling tools Jadi Menggunakan Sejumlah tools Untuk Membuat Logic modeling Sesuai dengan Topik dan tema Dari kelompok Masing-masing Oke Kita mulai Masuk ke Introduction Atau Pendahuluannya Pada Data flow diagram Atau DMD Dia tidak Menggambarkan Logika Yang ada Pada Prosesnya Tetapi Dia lebih Menegarkan Pada Alur Dari mana Proses itu Di input Dari suatu Terminator Melalui Proses 1 2 3 Dan seterusnya Sampai ke Terminator Akhirnya Kemudian Logic modeling Itu melibatkan Representasi Internal Structure And Functionality Of Proses Depict On DFD Ada Presenter Interstructure Dan juga Fungsi-fungsi Yang ada Pada Suatu Proses Lebih lanjut Logic modeling Can also Be used To show When Proses On DFD Codes Jadi Model Logika Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Menunjukkan Ketika Suatu Proses Muncul Pada DFD Logic modeling Ini Sangat Dekat Dengan Coding Sedangkan Kalau Pada DFD Dan ERD Lebih ke Analysis And Design Pada Logic modeling Ada Proses Specification And Logic Yang Melibatkan Setidak Tidaknya Tiga Hal Yang Ada Nampak Di Ini Kita Perhatikan Pada Suatu DFD Jadi Dia Akan Ada Proses Seperti Ini Di Dalamnya Itu Bisa Memiliki Spesifikasi Dan Logic Dan Spesifikasi Logic Tersebut Dapat Berupa Salah Satu Dari Hal Berikut Yang Pertama Itu Structure English Atau Bahasa Inggris Terstruktur Ini Kenapa Dia Menggunakan Struktur Bahasa Inggris Karena Memang Dibuat Oleh Orang Yang Berbahasa Inggris Kemudian Memang Struktur Inggris Menjadi Representasi Bahasa Dunia Struktur Inggris Bisa Dalam Bentuk If Condition Atau Condisi If Percabangan Bisa Juga Case Statement Atau Pernyataan Case Bisa Bisa Juga Berupa Looping Looping Ini Bisa Berupa Iteration Atau Repetition Jadi Ada Aktivitas Yang Dilakukan Berulang Ulang Dan Lebih Dari Satu Kali Selanjutnya Spesifikasi N-Logic Itu Bisa Menggunakan Yang Namanya Decision Table Atau Table Keputusan Dan Alternatif Ketiga Bisa Bersamaan Menggunakan Decision Tree Atau Pohon Keputusan Yang Pertama Kita Masuk Modeling Logic With Structure English Atau Pemodelan Logika Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Terstruktur Modified Form Of English Used To Specify The Logic Of Ember Emphasis Jadi Merupakan Modifikasi Dari Bahasa Inggris Yang Digunakan Untuk Men Spesifikasikan Logika Dari Pemerintahan Informasi Usage Subset Of English Menggunakan Bagian Dari Bahasa Inggris Bisa Berupa Action Verb Noun Praxis No Adjective U-A Verb Jadi Dia Menggunakan Kata Kerja Aktif Kemudian Frase Kata Benda Namun Tanpa Menggunakan Kata Sifat Atau Keterangan Dalam Penulisannya Tidak Ada Standar Khusus Jadi Flexible Sama Seperti Penggunaan Bahasa Inggris Umumnya Tetapi Memang Dia Lebih Menjurus Ke Arah Logika Pemerintahan Informasi Untuk Modeling Logik With Structure Inggris Dia Berdasarkan Satu Structure Logik Core Instruction Organized Into Ness And Group Prosedus Jadi Logik Terstruktur Kemudian Instruksi Instruksinya Diorganisasi Dalam Percabangan Atau Persarangan Dan Menjadi Prosedur Terkelompok And Simple English Statements Juga Bisa Menggunakan Perintah English Yang Sederhana Misalnya Add Multiply And Move Ada Sejumlah Convention To Write Structure English You May Want To Use Development Convention Jadi Ini Yang Disimak Oleh Banyak Orang Di Dunia Terkait Penulisan Structure English Yang Pertama Express All Logic In Term Of One Of These Four Types Jadi Kita Harus Bisa Menentukan Strukturnya Apakah Sequential Structures Decision Structures Case Structures Or Iteration Nanti Ada Contohnya Kemudian Use Capitalized Accepted Keywords Such Such If If Then Else Do Do While Do Until And Perform Jadi Kita Beri Kata Capital Untuk Kata-kata Kerjanya Kemudian Indent Block Of Statement To Show Their Hierarchy Nesting Clearly Jadi Ada Percabangan When Would Oppressed Have Been Defined In Data Dictionary Underline These Roots Oppresses To Signify That They Have Specialized Reserved Meaning Penggunaan Underline Untuk Kata-kata Yang Sudah Ditentukan Di Data Dictionary Kemudian Harus Hati-hati Ketika Menggunakan And Or Kemudian Juga Greater Than Greater Than Or Equal To A N B Nah Hati Menggunakan Pilihan-pilihan Berikut Modern Logic With Structure English Juga Sangat Mirip Dengan Programming Language Atau Sangat Mirip Dengan Bahasa Pemprogram Dia Akan Menampilkan Misalnya If Condition Atau Kondisi If Percabangan Bisa Juga Menampilkan Atau Print Case Statement Pernyataan Case Ada Kasus Kasus Ya Dan Juga Melibatkan Bisa Looping Perulangan Repetition Atau Iteration Jadi Pemodelan Dengan Suatu Inggris Juga Sudah Sangat Dekat Dengan Bahasa Pemprograman Yang Dipakai Rata-rata Struktur Kontrol Dari Suatu Program Itu Bisa Melibatkan Selection If Kemudian Percabangan Case Dan Looping Repetition Atau Iteration Perintahnya Nanti Bisa Beragam Looping Bisa Pake For While Atau Do While Atau Bahkan Ada Yang Mau Repeat Until Sekarang Kita Lihat Contoh Untuk Struktur Inggris Yang Pertama Yaitu If Condition Ya Example If Condition Blah Blah Then Group Of Statement Else Group Of Statement And If Jadi Perhatikan Begitu Ada Ada Kondusi Yang Dicek Maka Dia Akan Memeriksa Kalau Terpenuhi Dia Akan Mengerjakan Yang Ini Kalau Tidak Dia Akan Mengerjakan Yang Ini Itu Group Selection Misalnya Example If Balance In Account Equal Greater Than All Equal Minimum Balance Then Honor Request Else Reject Request And If Misalnya Kalau Dalam Pembayarannya Misalnya Saldo Direkeningnya Itu Lebih Dari Saldo Minimal Maka Permintaan Pembayarannya Itu Honor Request Diterima Tapi Kalau Tidak Di Reject Contohnya Contohnya Yang Kedua Kalau Menggunakan Key Statement Ini Gambarnya Kira-kira Pertama Akan Ada Expression Terlebih Dahulu Kemudian Diperiksa Apakah Masuk Pada Kelompok Pertama Kalau Iya Kerjakan Blok Satu Jika Tidak Apakah Dia Cocok Dengan Case Dua Kerjakan Blok Dua Atau Selanjutnya Cocok Dengan Case Tiga Maka Kerjakan Blok Tiga Jika Tidak Ada Yang Bersesuaian Maka Kita Siapkan Default Code Case Seperti Itu Ini Contohnya Case Ada Variable Apa Jika Variable Sama dengan P Maka Kerjakan Perintah P Apakah Q Kerjakan Q Apakah R Kerjakan R Jika Yang Di Input Tidak Termasuk P Key Dan R Maka Kerjakan Yang None Of Above Atau Misalnya Lagi Pada Saat Pembelian Discon Ini Ada Produk Kode Produk Yang Mendapatkan Discon Case Product Code Product Code Equal To 1 Misalnya Kode Satu Berarti Kita Kasih Discon 5% Kalau Yang Kode Produk 2 Kita Kasih 7% Nah Misalnya Yang Di inputkan Kode Produk Selain Dari Satu Dan Dua Berarti Berapa Discon Nol Maka None Of Above Discon Sama Dengan Zero Sekarang Kita Masuk Structure English Example By Using Repetition Jadi Looping Itu Nama Lainnya Boleh Repetition Atau Iteration Untuk Perintah For Ada Flowchart Diperhatikan Contohnya Start Ada Nilai Awalnya Mulai Looping Ini Batasnya Kemudian Ini Perintahnya Untuk Contohnya Disini Dia Menampilkan Nilai Baru Ada Increment Selama Masih Dalam Kondisi Yang Terpenuhi Dia Akan Melakukan Looping Untuk Contoh Disini Sampai I Lebih Dari 5 Berarti Sampai 4 Kalau Sudah Selesai Baru N Begitu Juga Dengan Contoh Yang Ini Jadi Bisa Digambarkan Seperti Ini Start Diberi Inisialisasi X Sampai Dengan 0 Lakukan Pekerjaan Apa Tambahkan Nilai X Untuk Contoh Disini Batasnya X Sampai Dengan Kurang Dari 10 Selama Dia Masih Kurang Dari 10 Dia Akan Looping Gambaran Flowchat Contoh Lain Misalnya Kalau Ingin Menjumlahkan Total Nilai Dari 1 Sampai 5 Jadi Kita Ditampung Total Penjumlahannya Ke Variable Total Kita Amal Dengan Nilai For Subject Sama Dengan 1 Subject Sama Dengan 5 Do Total Mark Sama Dengan Total Mark Ditambah Mark Jadi Nilai Ditambahkan Dengan Total Nilai Baru Ditulis Nomernya Sama Total Nilainya Baru N For Contoh Untuk Structure English Repetition By Using For Kemudian Structure Structure English Example By Using Looping Do Selama Kondisinya Terpenuhi Kerjakan Statement And Look And While Structure English Atau Boleh Juga Example Yang Lebih Lanjut While There Was Student Record Left Artinya Masih Ada Record Yang Dibaca Lebih Dari Satu Do Read Student Record Dia Membaca Student Record Kemudian Compute Total Mark Menghitung Total Mark Baru Find Class Write Total Mark Class Roll Number And While Ini Contoh Structure English Menggunakan Looping Dengan Perintah While Nah Ini Juga Ada Example Untuk Update Inventory File Jadi Misalnya Pada Suatu Perusahaan Yang Membuat Sistem Inventory Structure English For Each Item Accepted Record Do Jadi Untuk Seluruh Rekaman Yang Sudah Diterima Maka Dia Akan Melakukan Apa Pertama Search Inventory File Using Item Code Ada Code Selepas Kemudian Kalau Berhasil Baru Dia Melakukan Update Caranya Write Update Record In Inventory File Using Abset Record Yang Valid Else Create New Record In Inventory File jadi dia akan membuat file baru di inventory kalau selesai baru end if ford nya berakhir jika kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi artinya sudah zero sudah semuanya di update selanjutnya adalah modeling logic with decision table atau pemodelan logika menggunakan tabel keputusannya apa sih tabel keputusan atau decision table dia merupakan suatu matrik representation of the logic of a decision atau suatu representasi matrik dari logika keputusan nah ini gambarnya jadi dia ada memiliki dua kelompok kolom ada kolom condition and action dan ada rules kemudian bagian condition and action terbagi dua ada kelompok condition dan bagian action condition condition rule nya akan terdiri atas condition alternatif sedangkan pada action akan terdiri action and choice decision table specify the possible condition and the resulting action jadi dia mengespecifikasikan kondisi yang mungkin serta aksi yang dihasilkan dari kondisi tersebut sangat baik digunakan for complicated decision logic untuk logika decision yang complicated yang rumit ya jadi kalau ada sejumlah kondisi itu bagi sekali dibuat dengan decision table untuk detailnya kita lihat ya moduling logic with decision table condition stop ini bagian ini ya condition stop dia list condition relevant h 침 1 s olhar ADA daftar kondisi yang bersesuai dengan decision chasia 2 kemudian untuk motive action stop action stop di bawahnya di bawah condition action that result from a given set of condition jadi ada kondisi apa maka aksinya seperti apa yang ketiga baru adalah rule atau aturan rule disini specify which action are to be followed by a given set of condition disini bagian rule ada sejumlah catatan untuk modeling logic with decision table in different condition condition whose value does not affect which action is taken for two or more rules nah juga harus hati-hati ya standar prosedurnya name the condition and values each condition can assume jadi kita beri nama kondisi dan nilai dari setiap kondisi yang bisa diasumsikan ya name all possible action that can occur namanya aksi-aksi yang mungkin muncul list all rules combination of rules nah daftar aturan atau kombinasi aturannya define the action for each rule nah aksi apa aja untuk setiap rule and simplify the table usahakan table yang muncul itu simple jadi kita harus meminimalkan redundansi dan lain sebagainya dalam membuat suatu decision table perlu diperhatikan juga kadang-kadang ada impossible situation contohnya seperti ini ya pada kondisi salary lebih dari 50 ribu dolar per tahun artinya ini per bulannya berapa? sekitar 4 ribu dolar ya kemudian ada kondisi lagi salary less than 2 thousand dollars nah tidak mungkin dia statusnya sama-sama dengan yes ya hati-hati this is an impossible situation jadi perlu di-check juga akurasi dari decision table-nya selanjutnya adalah terkait dengan kontradiction and redundansi ya kontradiction often occur if dashes are incorrectly inserted into the table redundansi occurs when identical sets of alternative required the exact same action ini contohnya ya figure below illustrate a contradiction in redundansi the analyst must determine what is correct and then resolve the control in redundansi nah perhatikan ya ini kontradiksi perhatikan ada 3 ya jadi mau yang mana dia ya ambil datanya ya berlawanan ya kok misalnya ya kondisi 1 kondisi 2 terpenuhi kerjakan action 1 ya kondisi 1 kondisi 2 terpenuhi kerjakan kondisi 3 kondisi 1 kondisi 2 terpenuhi kerjakan action 2 jadi yang mana yang betul nah ya atau sebaliknya redundansi sama persis nah lihat ya kalau kondisi 1 terpenuhi kondisi 2 tidak terpenuhi kerjakan action 1 eh ada aturan lagi apabila kondisi 1 terpenuhi kondisi 2 tidak terpenuhi kerjakan action 1 nah ini namanya contoh yang redundansi nah seorang analis harus bisa memilah-milah hal yang seperti ini jangan sampai muncul di decision table design ya berikut decision table for file system example jadi contoh tabel keputusan untuk sistem penggajian ya catetan S itu adalah salary artinya ada gaji tetapnya sedangkan H atau H itu hourly ya dibayar zaman maksudnya nah perhatikan condition stop condition stop disini ada 2 employee type dan always work ya jadi ada yang bertipe karyawan tetap dan ada yang bekerja zaman ya aturannya dibagi 6 yang pertama itu salary kalau dia bekerja kurang dari 40 jam ya yang kedua hourly kalau bekerja kurang dari 40 jam pun juga ada kondisi karyawan tetap yang bekerja pas 40 jam bukan karyawan tetap bekerja pas 40 jam karyawan tetap bekerja lebih dari 40 jam dan karyawan tidak tetap bekerja lebih dari 40 jam seperti itu ya ada 6 condition action ya misalnya pay based salary jadi untuk yang seluruh S dia mendapatkan apa pay based salary jadi gaji pokok ada gaji pokoknya dia dibayar ya kalau statusnya salary atau karyawan tetap calculate hourly wage jadi yang dibayar per jam itu hanya untuk yang kodenya H seperti itu ya bagaimana dengan yang overtime nah ini tergantung dari kebijakan masing-masing untuk studi kasus disini pegawai tetap tidak mendapatkan jam tambahan perhatikan lihat yang S ya yang S disini tidak mendapatkan yang dapat hanya apa karyawan paru waktu yang bekerja lebih dari 40 jam nah gitu ya kemudian ada pre-use absence report artinya laporan ketidakhadiran nah ya yang dikeluarkan hanya untuk yang statusnya apa kalau dia bekerja hourly dan kurang dari 40 jam yang lain tidak ini contoh dari penggunaan decision table pada payroll system dan ditentukan juga oleh aturan masing-masing perusahaan contohnya kebetulan aturannya seperti ini pada perusahaan kasus kali ini selanjutnya adalah modeling logic with decision tree atau pemodelan logika dengan menggunakan pohon keputusannya pohon keputusan itu ini ilustrasinya saja ya agak berikut representation of a decision situation dia representasi grafik atas suatu situasi keputusan decision situation points are connected by arc and terminate in oval jadi dia melibatkan yang namanya arc dan terminate in oval jadi koneksinya menggunakan arc yang busur dan diakhiri dengan oval memiliki dua komponen utama yaitu decision point represented by nodes atau nodes yang ada titik nanti nanti kemudian actionnya itu direpresentasikan by oval jadi ada bidang yang berbentuk oval untuk merepresentasikan aksi dari point-point decision yang ada pada decision tree tersebut oke selanjutnya untuk langkah-langkah membuat decision tree yaitu root from left to right jadi kita baca dari kiri ke kanan each node corresponds to a number choice on a legend jadi setiap node itu berkorespondansi dengan suatu pilihan pada legendnya or possible action at least on the far right jadi pada sisi kanan itu kemungkinan-kemungkinan action yang terhubung dengan choice-nya sekarang ini kita akan coba gambarkan decision tree representation of the decision logic in the decision table jadi pada table sebelumnya kita sudah punya gambarannya dan kita akan representasikan menjadi decision tree jadi kita dapat lihat yang pertama kondisi yang terpenuhi adalah pay based salary itu ya yang pertama kalau tidak maka dia diperiksa apakah pay hourly wage dan mencetak upset kalau tidak kemungkinannya pay hourly wage saja kalau juga tidak maka kemungkinannya adalah apa pay hourly wage pay overtime wage jadi keterangannya untuk satu ini apakah dia karyawan tetap yang kedua apakah dia karyawan tetap yang kurang dari 40 jam sedangkan yang ketiga adalah apakah karyawan sorry yang dua itu apakah dia karyawan tidak tetap karyawan zaman ya yang kurang dari 40 jam sedangkan yang ketiga itu apakah dia karyawan tidak tetap yang bekerja sama dengan 40 jam seperti itu ya maka untuk yang lebih dari 40 jam maksudnya no ya akan apa pay over time wage seperti ini contoh penggambaran decision tree untuk decision table yang sebelumnya sekarang ada contoh lagi untuk monitoring logic with decision point of sale example was used to determine the purchase approval action for department store jadi kita akan ngambil contoh purchase approval action atau aksi persetujuan pembelian pada suatu department store kira-kira seperti ini setelah digambarkan ya condition include the amount of sale under $50 and whether the customer pay by check or credit card jadi kondisinya ini melibatkan jumlah pembelan belak belanjaan customer itu yang dibawah $50 baik yang dibayar dengan cek ataupun credit card ya under $50 maka setelah dianalisa dapat muncul empat action yang pertama complete the sale after verify the signature jadi pertama ya jadi kalau dia belanja dibawah $50 kemudian menggunakan cek complete sale after the pensioner jadi tanda tangan yang kedua kalau dia menggunakan credit card complete the sale no signature need jadi aksinya apa tanpa tanda tangan dia hanya memasukkan pin aja ya yang ketiga kalau dia belanja lebih dari $50 dan menggunakan cek maka aksinya apa call supervisor for approval jadi harus disetujui oleh supervisernya dan yang keempat apabila dia belanja lebih dari $50 menggunakan credit card communicate electronically with the bank for credit card authorization jadi ada proses autorisasi credit cardnya karena jumlahnya lebih dari $50 nah ini contoh gambaran lain dari decision tree untuk studi kasus misalnya purchase approval action nah ini ada eksempel untuk basic case berupa favorite picks ya satu online the logic itu terdiri atas normal procedure kemudian selection our discard decision kemudian if something is wrong what the system should do yang kedua ada statement if file atau case yang selanjutnya ketiga diminta membuat grid structure English atau membuat bahasa Inggris terstruktur dan keempat translate into decision tree or table nah untuk online the logic employee log in the system dengan cara memasukkan username and password kalau gagal maka diminta untuk go back to start ya apabila berhasil search the product dengan cara memasukkan entrian pada text search ya if no match then go back to select the product kalau misalnya tidak cocok minta kembali untuk memilih produk jika multiple match lebih dari satu produk yang muncul maka show the list of products tampilkan daftar produk tersebut barulah dia pilih produknya kemudian input comments it's about the favorit fix ya masukkan comment tanpa favorit fix kemudian save the input into database ya simpan input tadi kedalam basis data kalau sudah baru employee melakukan logout atau keluar dari sistem nah untuk structure Inggrisnya ini dimulai dengan looping ya jadi proses pemilihan fabric itu melibarkan looping dan perintahnya adalah do until nah ini perhatikan ya ada do dan ada until yang pertama enter employee number and password ya begin if no employee exists employee number and password does not match then display pesan ya pesan kesalahan biasanya and enter new employee number and password else display search text box jadi kalau misalnya exist berarti muncul pencarian kotak pencariannya ya yang di dalam sini merupakan untuk yang not exist atau tidak ada ya baru and if nah jadi di dalam do ada if ya kemudian di dalam do setelah if tadi ada do lagi ya berarti ada looping di dalam looping do enter text to search for ya jadi ini proses pencarian ya begin if if no product exist nah jadi dia akan mencari kalau produknya tidak ada ya display message keterangan bahwa produknya tidak ada dan select new product kalau ketemu berarti apa do display product list maka dia akan menampilkan daftar produk ya dan if nah pengulangan ini dilakukan until select product from the list sampai produknya terpilih dari daftar yang ada kalau sudah baru enter comments on the pic masukkan komentar dari yang pilihannya change pic status to active ya kalau sudah baru save pic record baru masuk ke database disimpan loopingnya looping yang besar dilakukan until no more pic need to be entered jadi sampai seluruh picnya terpilih jadi sampai seluruh picnya terpilih proses struktur english yang di atas tadi itu kalau diterjemahkan dalam decision tree ini yang portionnya seperti ini kira-kira ya node 1 itu memeriksa apakah employee nya exist ya jika tidak exist maka dia akan menampilkan pesan employee number was not found artinya kode pegawainya tidak ditemukan kemudian baru ada pilihan dua ya exit option or starts again exit option berarti menunjukkan dia akan keluar dari pilihan itu atau start again dia akan kembali lagi diminta memasukkan nomor employee nya nah selanjutnya baru masuk ke password match match ya data for employee numbers setelah passwordnya cocok berarti dia masuk ke proses kedua ya nah apabila passwordnya tidak benar ya maka dia akan menampilkan pesan lagi password does not match with the data maka akan ditampilkan dua pilihan lagi exit option or starts again nah ya tetapi jika passwordnya benar maka dia next statusnya yes ya maka dia masuk ke display search box maka akan ditampilkanlah kotak pencarian nah baru dilanjutkan dengan perintah-perintah yang lainnya yang sudah ada pada contoh structure inggris diatas nah ini ada sejumlah tips and trick ya choosing a structure decision analysis technique nah yang pertama use structure inggris when a there were many repetitions action or communication to end users is important jadi structure inggris itu kalau repetisinya banyak dan komunikasi dengan end user itu sangat penting jadi perlu diperhatikan yang kedua use decision table when complex combination of condition action and rule are found ya jadi kompleks kombinasi kondisi action dan role nya ya atau you require the method to effectively avoid impossible situation redundancy and contradiction nah jadi kita bisa menggunakan decision table untuk mengurangi kemungkinan impossible situation redundancy dan contradiction yang ketiga use decision tree when the sequence of condition and action is critical nah jadi kalau dia critical kita bukan flow flow sequence nya ya atau when the every condition is relevant to every action nah jadi ini sejumlah tips and trick untuk pemilihan structure decision analysis technique oke untuk erd tool yang pertama dan utama itu namanya adalah erd plus ya erd plus ini dia memiliki alaman website seperti ini ya tinggal anda ketikan saja erd plus.com maka akan muncul yang seperti ini ya erd plus merupakan database modeling tool for recruiting entity relationship diagram relational schemas, star schemas, and hul data definition language statement jadi dia merupakan tool untuk memodelkan basis data penciptaan entity diagram, erd bisa juga untuk relational schemas, star schemas, bahkan sampai ke statement SQL DDL dan ini gratis ya jadi kalian harus bisa menggunakan ini dan nanti ditambah dengan salah satu tools dari 10 tools yang sudah dijelaskan sebelumnya logic modeling juga sudah memiliki beberapa tools yang banyak di pasaran ya jadi kita bisa dengan mudah membuat logic modeling bisa menggunakan kanva bisa juga menggunakan grid link is draw max kemudian gitmine lucid charge orange silver distortion smart draw wisma wk zinc tree dan ada banyak lagi tools-tools yang lainnya diusahakan setiap kelompok dapat menggunakan minimal satu tools yang ada pada daftar berikut apabila ada tools lain yang bisa digunakan juga dipersilahkan untuk dipakai pada project kelompok masing-masing ok sekarang kita baru masuk ke kesimpulan logic modeling involves representing internal structures and functionality of process depending on DFD jadi pemodelan logika itu melibatkan representasi internal struktur internal dan fungsi-fungsi yang ada pada suatu proses di DFD kemudian untuk proses vacation and logic itu melibatkan ada tiga yang pertama itu adalah structure english atau bahasa inggris terstruktur dia bisa merepresentasikan if condition artinya kondisi jika kemudian case statement pernyataan kasus atau bisa juga perulangan dalam bentuk looping, iteration, atau repetition lebih lanjut proses vacation and logic juga bisa dalam bentuk decision table atau table keputusan atau juga bisa digunakan decision tree atau pohon keputusan ini bisa dipakai tiga-tiganya atau sebagian itu diperbolehkan ya selama dia dapat merepresentasikan struktur dan fungsi internal dari suatu proses yang ada pada suatu DFD sekarang untuk assignment atau tugasnya based on your team work project each group needs to wrap a presentation related to logic modeling by using a tool converted into a slide based video add voice, UI, and animation jadi berdasarkan tema project kelompok masing-masing setiap kelompok itu harus membuat presentasi terkait dengan logic modeling tetapi logic modelingnya harus menggunakan tools yang sudah dicontohkan sebelumnya kemudian dikonversi presentasi tersebut menjadi slide based video nah ini kalian harus belajar nanti bapak share ya video based on powerpoint ya tambahkan suara audio serta animasi yang mendukung kemudian tulis team kalian itu di powerpoint jadi yang dikumpul dua-duanya powerpoint dan videonya ya simpan saadis 2022 kelas masing-masing ini kode yang ketujuh kode grupnya baru nama tema kelompoknya apa store it in dropbox and paste the url from dropbox in the submitted url ya simpan di dropbox kemudian muncul url dari dropbox terkait dengan tugas-tugas kalian tersebut dipaste lah url tersebut ke tempat masing-masing baik itu di e-learning ataupun di grup sosial media kita ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini ada yang terpakai langsung ada yang menjadikan inspirasi oke baik sampai disini dulu perjumpaan tema pada kali ini jangan lupa tetap jaga kesehatan jaga imunitas salam sehat salam sejahtera selalu semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan mendatang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah harubillah alami segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kita sudah sampai di akhir pertemuan materi kali ini dengan judul tadi adalah data modeling by using entity relationship model atau pemodelan data dengan menggunakan entitas relationship model atau model hubungan entitas ya semoga materi yang dijelaskan dapat diterima dengan baik maksimal bermanfaat dan menambah pengetahuan pengetahuan buat kita semua amin ya rabbal alamin jadi pengetahuan disini tidak hanya buat bapak selaku dosen pengajar tetapi juga bermanfaat buat kalian peserta didik ya dan bisa diterapkan baik untuk tugas pkl proposal atau skripsi masing-masing akhirul kalam saya tutup perkulian kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!